Kalau misalnya ada yang mau sobekin, silakan aja. Sejumlah barang bukti tindak pidana dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Besar, Rabu Pagi. Barang bukti ini dimusnahkan dengan cara dilarutkan dengan cairan alkohol dan dibakar. Barang bukti sabu yang dimusnahkan mencapai 298 gram, dilarutkan dengan alkohol. Sementara barang bukti ganja dibakar. Pada kesempatan yang sama, petugas juga memusnahkan 85 telepon seluler dengan berbagai merek yang berkaitan dengan kasus pidana. Seluruh barang bukti yang dimusnahkan merupakan sitaan Kejaksaan Negeri Aceh Besar sejak Oktober 2020 hingga Maret 2021. Kasus penyalahgunaan narkotika dinilai masih mendominasi perkara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Besar. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Besar, Rayendra Darmalingga Wiritanaya mengatakan, pemusnahan barang bukti narkoba melibatkan petugas terkait, seperti kepolisian dan TNI. Pelibatan ini sebagai bentuk sinergi memberantas kejahatan di Kabupaten Aceh Besar. Tapi tidak terlalu banyak, hanya sekitar 30 gram untuk sabunya, tapi untuk ganjanya sekitar 200 gram. Tapi kalau perkaranya jumlahnya bersama. Narkotika masih mendominasi, Pak? Narkotika masih mendominasi, jadi perkara kita itu 70 persen hampir narkotika. Pemusnahan barang bukti kejahatan sebagian besar merupakan tindak pidana narkoba, dan beberapa di antara lainnya berkaitan dengan kanun hukum jenayah. Selain dimusnahkan, beberapa barang bukti lainnya dilelang untuk menjadi pemasukan negara bukan pajak. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Tape eramukat dari Kabupaten Aceh Besar. Tim Lipun 그 laut, 2 jam ajuhu ikintya, 0,5 jam ajuhu iya cm2-iya.